Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabila alamin Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sohbihi anjema'in amma batu Salam bahagia buat sahabat-sahabat GNS dan salam bahagia buat sahabat-sahabat PCLN pada pekan cakra loda yang sentera dimanapun berada yang dirahmati Allah yang insyaAllah dimilihkan Allah SWT Amin Allah Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Rosham Chana Al-Fakir malam ini hari ini saya beserta tim akan persiapan untuk datang ke Yogyakarta untuk membuat sebuah pertemuan dengan dukun santret dari apa namanya dari mana sih Gurung Kitul atau mana lupa saya tadi itu dan disitu pertemuannya ada di pantai selatan sahabat-sahabat di pantai selatan dan schedule kita di Yogyakarta sebetulnya adalah melakukan pengobatan melakukan pengobatan nah setelah dari Jogja nanti kita akan melari ke banjar negara setelah dari banjar negara nanti kita persiapan untuk acara ulang tahun pada pekan cakra loda yang nusantara yang ketiga jadi malam ini kita setelah mendatangi dukun santret nanti kita langsung otw datang ke daerah jalan parang kritis di jalan parang kritis perumahan pelam sebu baru nomor C5 kediamannya mas Jeffrey habis itu apa yang kita lakukan saksikan saja apa yang kita lakukan sahabat-sahabat jadi saya mendapatkan rekomendasi dari mas Junan Chandra oke sahabat-sahabat sebelumnya saya ingin mengajak surawat ya sahabat-sahabat biar adem biar adem Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala seyyidina Muhammad wa ala alihi seyyidina Muhammad wa ala alihi seyyidina Muhammad wa alihi seyyidina Muhammad wa alihi seyyidina Muhammad wa alihi seyyidina Muhammad salawat-salawat dan terus salawat jangan pernah tinggalkan sholat insyaAllah dengan adanya kita istiqomah salawat melanturkan menyairkan sholawat insyaAllah kita semua kelabih yang melakir yang menanting mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alihi wassalam dan semoga dengan adanya kita istiqomah menjalankan sholatnya sama saja yang artinya kita menegakkan mengokokkan tiang-tiang agama kita dan tiang-tiang agama takwa dan iman kita kepada Allah s.w.t amin nanti sebelum berangkat saya pengen ganti kostum dulu ya sahabat-sahabat tidak mungkin saya pakai kostum seperti ini saya pengen pakai kostum kaos biasa nanti kita pakai atribut biasa saja saya berdiri ada di koleksi di samping koleksi keris saya sahabat-sahabat koleksi pusaka ini ada disini jadi ini yang atas ini ini yang atas ini adalah pusaka-pusaka sebagian ada dari kakek ada dari ayah ada dari sahabat ada dari tamu terus yang bawah yang sini saya dapatkan sebagian pemberian dari sahabat ada yang dari tamu ada yang tarikan yang dari sini ini tarikan semua ini tarikan yang ada di peti ada sesuatu rahasia terus yang paling bawah yang nomor tiga ini ini ada rencong dari Aceh sahabat saya dari Aceh terus ada golok terus ada pedang pedang keturunan itu dari kerajaan demak terus ini ada betok dan lain-lainnya saya dapatkan terus kalau yang bawah ini ada bambu saya dapatkan dari pulang Progo terus sampingnya itu pusaka apa tuh samurai yang hitam itu samurai samurai itu saya dapatkan dari Aceh bandar Aceh oke sahabat-sahabat apa namanya tunggu saja saksikan apa yang akan kami lakukan apa yang akan saya lakukan di Yogyakarta bersama Mas Yunan Chandra dan nanti saya akan bikin sesuatu untuk sahabat-sahabat akan saya sungguhkan saya ada saya ada Mas Yunan Chandra ada Mbak Waro Widowati Mbak Waro Widowati yaitu seorang artis youtuber yang Alhamdulillah sudah viral juga di dunia permusikan di dunia vokal jadi nanti kita kolaborasi saya ingin latihan dulu apolafak vokalnya di tempatnya kediamannya Mas Jeffrey oke sahabat-sahabat tunggu saja saksikan apa yang akan kami tayangkan nanti Alhamdulillah sahabat-sahabat saya serta tim sudah sampai di lokasi apa namanya ini di studio saya gak ngerti studio apa saya sudah janjian sama Mas Yunan Chandra beliau sudah menunggu ini mobilnya ini mobil yang di depan itu mobilnya beliau penyanyi ya jadi saya diundang pertemuan di studio jadi ini ada di alamatnya ada di perumahan Pelemsewu perumahan Pelemsewu nomor C5 rumahnya rumahnya Mas Jeffrey jadi sahabat-sahabat yang pengen rekaman atau pengen olah vokal yang suaranya pas-pasan supaya menjadi bagus nanti bisa belajar ke sini atau bisa rekaman dapur rekaman ke sini saya saja ke sini jadi banyak teman-teman saya yang punya studio tapi saya kayaknya lebih sert di sini nanti kita masuk kita masuk saja ya sahabat-sahabat Assalamualaikum 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 Maaf saya nge-vlog Assalamualaikum 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 Bagaimana perjalanan capek kan Alhamdulillah tadi saya baru berantem sama setan belek dukunengklet Waduh tadi di di Pantai Selatan Oh Pantai Selatan di Masih basah dan masih basah nggak apa-apa hanya betul betul ini dengan perjuangan ini dengan siapa ini kan Juna mas Juna soalnya saya tadi di share lokasi saya Tanto mas Tanto saya Diki saya Jeffrey saya Adin masih muda sendiri ini tempatnya mas Jufri ya boleh duduk? ke pacara berarti oke ini mau langsung atau gimana? kalau boleh tahu nih kalau boleh tahu saya ingin apa namanya barangkali ada sahabat-sahabat pengen tanya studio-nya dimana? studio-nya letaknya ada di selatan kota Jodja di perumahan Belum Sewu Baru blockchain nomor 5 perumahan Belum Sewu Baru jalan parantritis jalan parantritis jalan parantritis soalnya tadi kan lurus terus ya wah kelewatan berarti ini tadi ke utara lagi jadi sahabat-sahabat saya banyak rekomendasi mengenai studio banyak sahabat-sahabat saya teman-teman saya punya studio tapi gak tahu kenapa saya kenal sama Mas Yunan Chandra direkomendasikan ke sini saya langsung nyantol hati saya dan ternyata ternyata luar biasa kalau boleh tahu ini sudah lama berdirinya? berdirinya baru ini kita baru berapa bulan? baru berapa bulan? berapa bulan? ya mungkin belum ada dua bulan pembangunan ya sambil berjalan sambil berjalan yang penting bermanfaat lah amin 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 terus sebelumnya punya pengalaman apa nih Mas? kan ini kan saya biasanya kan di dunia misteri selama ini sampai itu merekam suara-suara orang misteri pernah merekam suara misteri suara setan oke ya di tempat ini ya oke kalau di tempat ini kalau merekam kebetulan belum pernah karena maaf saya kayaknya enaknya buduk sini oke jadi di tempat ini dulunya memang ini tempat untuk bikin roti sebetulnya awalnya oh dulunya dulunya tempat bikin roti sekarang rotinya dipindah ke belakang dan ini saya bikin untuk usaha saya studio cuma waktu kalau kita ngomong masalah misteri ya saya pernah dengar ada beberapa kali suara disini wanita cantik gak suara 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 seksi gak suaranya itu kisaran wanita di usia usia-usia dewasa dan anak kecil dan mereka lagi cekian di daerah sini ketawa 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 orang jawa yang letih oh iya ketawa ketawa pertama pertama pembazmi setan pembazmi jadi bisa mungkin dibersihkan sekali pakai pel sama satu nanti misalkan ada sahabat-sahabat kita sahabat-sahabat GNS yang suka olah vokal boleh gak untuk datang kesini untuk diajarin cara apa namanya olah vokal atau ngecaprak lah nanyi-nanyi bisa gak itu sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang mungkin ingin mengekspresikan seninya jadi olah vokal dari seni musik bahkan voice over dan sebagainya silahkan kesini kami akan layani dengan sebaiknya terus ini kan saya direkomendasikan sama mas Yunan Chandra kan kurang asing saya dipaksa Gus ayo rekaman saya mikir rekaman apa yang direkam rekaman apa mas rekaman suara solawatnya nanti masuk ke religi jangan cuman ngepretin setan belak dukun empek makanya saya mikir apa yang saya rekam suara saya jelek cemprek nah kira-kira itu suara seperti ini suara saya seperti ini yang mungkin ini anugerah dari Allah Alhamdulillah walaupun bising di telinga kalian akan tetapi bisa gak sedikit dipoles dengan alat-alat modern sekarang oke sebenarnya gini suara manusia itu diciptakan tidak ada yang jelek oh gitu cuman frekuensinya aja yang teman-teman mungkin gak biasa denger oh gitu ya jadi gak bisa dibilang cempreng itu jelek kayak tadi kami barusan ngomong sama mas Yunan juga kayak Tompi itu bukan jelek tapi cempreng suaranya tapi bagus praktis jadi bagaimana upaya saya dengan beliau Mas Tantok untuk membalancingkan frekuensi dimana lihat orang-orang bisa membari itu dengan 6 jadi apapun suaranya apapun bisa dirubah bisa dirubah disesuaikan dengan soalnya orang kori kan dulu saya itu pernah belajar kori karena keseringan gula itu seminggu bisa 2 kali saya gula karena napsu pengen bagus suaranya karena saya punya teman suaranya itu melengkin tinggi oke rocker ya rocker saya pengen tapi malah hancur malah usah jadi saya putus asa putus asa ya mungkin karena napsu itu ya napsu akhirnya salah di teknik tidak ada yang membimbing atau bagaimana nah itu menjadikan salah di teknik dan otomatis kalau salah di teknik menjadi kesalahan juga di fisik pasti nih saya pengen nanya sekali lagi alamat kan sudah jelas nanti kita taruh di deskripsi ya izinkan ya nanti dan misalkan nanti ada sahabat-sahabat yang nanya nomor whatsapp atau handphone nomornya berapa oke 08 1212 913204 nanti sambil ditulis kalau soalnya saya sudah lupa nanti di bawah nanti saya tulis di bawah nanti saya tulis di bawah dengan mas Jeffrey jadi saya rekomendasikan buat sahabat-sahabat yang suka olah vokal yang suka ngecaprak nah datang ke sini saya saja datang ke sini masa kalian enggak nanti kepret sama setan pelek oke mas Jeffrey mungkin barangkali kita harus mulai saja karena waktu saya ini sudah terlalu malam saya ditunggu anak-anak di hotel kebetulan sudah di prepare prepare itu apa? dipersiapkan kita masuk kita masuk dimana ini ini alat apa semua ini wah ini kapal angkasa ini ini komputer yang masih kita ini alat rekam sonkat ini keyboard untuk saya bikin-bikin lagu nanti nanti saya untuk apa tempat vokalnya dimana? silahkan disini ada ini walaupun saya kasih kotak ini untuk menghilangkan noise-noise yang masuk jadi suara bising yang dari luar untuk jadi suaranya aman oke kirain di dalam itu ruangan ruangan apa itu? nanti bikin roti yuk dulu kirain penempatan apa penyembunyian penyembunyian uang amin barangkali saja amin kamu gaya oke 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 sahabat-sahabat nanti kita mulai saja langsung untuk penyetingan suara saya supaya tidak cempreng langsung langsung terima kasih selamat menikmati wa al-fatima Terima kasih.